561 Damon Takut Nama, Kelahiran Kembali Penggarap Abadi Perkotaan Penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Sili Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Uni Eropa memiliki tiga armada besar. Mereka adalah Armada Laut Hitam, Armada Mediterania, dan Armada Atlantik Utara. Armada ini memiliki ukuran yang berbeda-beda berdasarkan wilayah yang dicakupnya. Armada Laut Hitam adalah yang terkecil sedangkan Armada Atlantik Utara adalah yang terbesar. Armada Laut Hitam memiliki tiga kapal perusak dan setengah lusin korvet. Fungsi militer utama Armada Laut Hitam adalah untuk menghambat jalur laut Rusia di Laut Hitam. Oleh karena itu, senjata ini tidak dirancam untuk pertempuran sesungguhnya dan tidak pernah digunakan untuk tujuan tersebut. Ketika situasi tiba-tiba meningkat, komandan kapal tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ledakan, sebuah kapal perusak yang memiliki tonase lebih dari 7 ribu dibelah dua oleh Chen Fan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chen Fan telah menonaktifkan dua kapal perusak dan empat korvet, memusnahkan hampir setengah Armada Laut Hitam. Setiap kapal perang yang hancur bernilai miliaran dolar AS. Bahkan kapal perang terkecil di armadanya memiliki panjang lebih dari 100 meter dan beratnya seberat gunung kecil. Mereka terbuat dari bahan yang jauh lebih tahan lama dibandingkan logam yang digunakan pada tank atau kendaraan lapis baja. Bahkan hantaman langsung dengan peluru meriam tidak akan cukup untuk menenggelamkan kapal perang. Namun, Chen Fan telah memotong binatang logam itu seolah-olah itu adalah semangka. Sebagian besar kapal bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Para Jenderal Uni Eropa menyaksikan pertempuran tersebut dengan kegelisahan yang semakin meningkat karena banyaknya kerugian. Perintahkan Angkatan Udara untuk mencegat Chen Beixuan. Kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan seluruh Armada Laut Hitam, teriak Jenderal North dengan marah. Setengah dari pendanaan Armada Laut Hitam berasal dari Angkatan Laut Inggris. Kehilangan Armada Laut Hitam akan menjadi pukulan telak bagi negaranya. Set-set, selusin jet tempur mengelilingi Chen Fan dan menggambunya dengan serangan rudal yang terus-menerus. Mereka tahu rudal-rudal itu tidak akan mampu membunuhnya, tujuan mereka adalah memperlambatnya. Kesabaran Chen Fan semakin menipis. Pengeboman sebelumnya akan sangat merugikannya jika dia tidak menggunakan armor api emas. Meski begitu, Chen Fan masih merasa beruntung bisa melewatinya. Saya meremehkan kekuatan senjata modern. Satu rudal mungkin tidak akan menimbulkan banyak bahaya, namun efek gabungan dari selusin rudal bisa mematikan. Tidak peduli seberapa kuat conate bodi, ia memiliki keterbatasan dan tidak memiliki kemampuan generasi yang serupa, keserigala hitam. Chen Fan sedikit kesal dengan pemikiran itu. Dia telah menahan kekuatannya untuk menyelamatkannya walawannya. Tapi tidak lagi, Chen Fan telah memutuskan untuk meningkatkan hasil kerusakannya dan menghancurkan penghalang sonic. Kecepatannya akan membuat misil tidak mungkin menguncinya, tapi dia tidak akan mampu mempertahankannya untuk waktu yang lama, bahkan dengan tingkat pencapaiannya. Saya akan menyelesaikan pertempuran ini dalam waktu kurang dari setengah jam. Chen Fan melesat ke samping untuk menghindari rudal harpun. Kemudian dia menggabungkan energinya dengan pedangnya, mengubah tubuhnya menjadi bagian dari bled aura. Dalam sekejap, bled aura menembus korvet lain, membelahnya menjadi dua. Sementara itu, pusat komando juga menaikkan taruhan dan memerintahkan banyak jet tempur melintasi zona aman, mencoba menyerang Chen Fan dari dekat. Kamu sedang mendekati kematian. Apa kamu benar-benar mengira aku tidak bisa membunuhmu? Chen Fan mendengus. Dia mengetuk labu penguat pedang dan memanggil sembilan. Aura pedang. Meskipun aura pedang ini tidak memiliki kilau cemerlang seperti yang dimiliki pedang pemulihan esensi, mereka dapat dengan mudah menembus penghalang sonic dan terjun ke dalam jet yang datang. Apa itu? Para petugas di pusat komando terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka bahkan tidak bisa memegang satu bilah pun, apalagi sembilan bilah. Tarik mundur, tarik kembali. Banyak pilot berteriak, melakukan kecepatan 180 detik dengan pesawatnya dan kabur, hanya menghela nafas lega setelah menempuh jarak 20 km dari Chen Fan. Namun, mereka mendapat pukulan dari sembilan sinar bledki bahkan sebelum mereka bisa selesai menghela nafas. Ledakan. Dampaknya menciptakan sembilan ledakan bola api di langit. Chen Fan telah menghancurkan sembilan jet tempur generasi keempat dalam waktu kurang dari 10 detik. Kupikir jangkauan efektifnya hanya 20 km. Dia membodohi kita. Kita harus mundur sekarang. Pilot lain mengerahkan seluruh tenaga yang bisa ditangani mesin mereka, berusaha menjauh sejauh mungkin dari Chen Fan. Namun, Chen Fan bertekad untuk menjadi contoh bagi Angkatan Udara Uni Eropa, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun dari mereka melarikan diri. Pong, pong, pong. Sembilan jet tempur lainnya ditembak jatuh oleh Chen Fan. Dia hanya mengambil pedangnya sampai jet tempur berada di luar jangkauan 50 km. Saat itu, Angkatan Udara telah kehilangan total 40 jet. Meskipun dia bisa memproyeksikan kehendak ilahinya sejauh 80 km, semakin jauh jaraknya, semakin berisiko mengendalikan bilahnya. Chen Fan memperkirakan bahwa 50 km adalah batas atas jarak aman. Keheningan mematikan menyelimuti ruang komando karena tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Baik itu Menteri Pertahanan Nasional Spanyol atau Jenderal Austria, mereka semua memasang wajah muram, merajuk atas kekalahan mereka dalam diam. Serangan terakhir Chen Fan mengejutkan seluruh perwakilan Uni Eropa. Dia telah menyerang sasaran terbang yang jaraknya 50 km. Dari semua senjata konvensional, hanya rudal yang mempunyai jangkauan efektif. Chen Fan telah memerintahkan sembilan pedang terbang pada saat yang sama, memusnahkan segalanya dalam radius 50 km. Kemampuan ini membuatnya tak terkalahkan di hadapan militer Eropa. Semua orang menyaksikan Chen Fan melanjutkan untuk menghancurkan sisa kapal di Armada Laut Hitam dan kemudian dia mulai bergerak ke barat bahkan tanpa melihat kembali ledakannya. Tuan-tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jenderal North bertanya dengan nada pahit. Apa yang akan mereka sampaikan kepada Parlemen tentang jatuhnya Armada Laut Hitam? Lebih buruk lagi, mereka gagal menghentikan Chen Fan dan pikiran bahwa dia akan membalas dendam membuat mereka takut. Kebanyakan dari mereka tidak akan pernah bisa tidur nyenyak sejak saat itu. Semua orang saling memandang dalam diam. Seorang komandan muda yang agresif membanting meja dan mengumpat, ayo kita hancurkan sop itu. Namun usulannya diabaikan oleh yang lain. Bahkan tidak masuk akal untuk memikirkan penggunaan bom nuklir di benua Eropa. Jika pemimpin negara Eropa manapun memberikan perintah tersebut, maka tindakan tersebut merupakan bunuh diri politik. Perwakilan dari dua negara yang memiliki senjata nuklir bahkan tidak melirik komandan muda itu. Mereka tahu bahwa usulan seperti itu akan mengakhiri karir mereka lebih cepat dari apapun. Sudah waktunya untuk rencana B. Gunakan pasukan khusus untuk mengangkatnya melalui pembedahan. Jenderal North menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita berhubungan dengan teman kita di AS. Mungkin mereka bisa membantu kita menjalin hubungan baik dengan Tiongkok dan mengatur pertemuan dengan Tuan Chen. Baik Suan, banyak jenderal mengangguk setuju. Sementara itu, Giorgio Wood mengamati perkembangan tersebut dalam diam. Dia masih ingat senyuman puas di wajah para jenderal itu, mengira mereka bisa menyingkirkan Chen Fan dengan mainan mahal mereka. Delegasi yang mereka kirim untuk bernegosiasi dengan Chen Fan bahkan telah bertindak merendahkan sejak kontak pertama. Saat ini, mereka harus memohon kepada pemerintah Tiongkok untuk mengatur pertemuan dengan Chen Baik Suan, untuk memohon agar mereka tetap hidup. Kekuatan benar-benar bisa membuat perbedaan. Tanpa kekuatan, negara-negara Eropa hanya akan memperlakukannya seperti sampah, kelu Giorgio Wood. Sementara itu, Chen Fan telah mencapai pantai Laut Hitam dan tiba di Rumania. Chen Fan telah berada pada kecepatan supersonik selama lebih dari setengah jam, dan telah menggabungkan tubuhnya dengan pedang berkali-kali. Dia merasa sedikit lelah saat ini. Aku dekat, aku bisa merasakan kehadiran Damon. Chen Fan mengunci pandangannya ke ufuk barat. Dia bisa merasakan kutukan tujuh bunuh serta mantra yang Damon gunakan untuk menutupi kehadirannya. Prioritas Chen Fan adalah membunuh Blutvian Damon. Hukuman bagi Uni Eropa harus didahurukan. Dia telah pergi jauh ke seluruh dunia dan membunuh puluhan ribu orang untuk melacaknya. Damon, tentara bayaranmu tidak bisa menyelamatkanmu, bahkan Uni Eropa pun tidak bisa. Chen Fan tersenyum dan mengucapkan mantra tembus pandang pada dirinya saat dia melesat ke arah Damon. Mantra tembus pandang memungkinkan dia lolos dari deteksi satelit. Hilangnya dia secara tiba-tiba membuat para pemimpin Uni Eropa panik. Mereka takut Chen Fan akan menyelinap ke tempat tinggal mereka dan membunuh mereka saat tidur. Jarak antara Rumania dan Austria hanya beberapa ribu kilometer dan Chen Fan menempuh jarak itu dalam waktu kurang dari dua jam. Pada akhirnya, dia tiba di depan sebuah kastil kuno di Austria. Kastil ini dibangun beberapa ribu tahun yang lalu dan dikelilingi oleh hutan lebat. Sepertinya itu milik ibu tiri putri salju yang jahat. Damon ada di dalam. Chen Fan memelototi kastil saat keinginan untuk membunuh datang padanya. Chen Fan membuka pakaiannya dan terbang ke puncak kastil. Dia berteriak, Damon, tunjukkan dirimu. Suaranya yang menggelegar bergemuruh melintasi langit, mengguncang kastil dan pepohonan di sekitarnya. Jika kastil tidak dikelilingi oleh hutan lebat, hirup pikuknya pasti sudah membuat takut orang-orang di banyak tempat tinggal. Bang, sinar cahaya merah ditembakkan ke langit, membawa Damon ke dalamnya. Dia berteriak tidak percaya, Chen Beixuan, kamu sudah di sini. Keterkejutan dan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Dia baru saja mendapat kabar bahwa Chen Fan sedang berperang dengan Uni Eropa atas Laut Hitam. Sebelum dia sempat mengetahui hasil pertarungan, pemenang sudah muncul di depan pintu rumahnya. Dia bersembunyi di balik tembok kastil untuk menghindari deteksi Chen Fan, menggunakan mantra penyembunyian lama di kastil untuk menutupi kehadirannya. Tidak mungkin, kamu pasti menandaiku dengan mantra. Seni penyembunyianku seharusnya berhasil, kata Damon. Sebaiknya kau menanyakan pertanyaan itu pada pembuatmu. Chen Fan mencibir. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memanggil aura pedang dari labu dan menembakkannya ke Damon. Chen Fan tidak menahan kekuatannya kali ini, karena dia berniat membunuh ledakan. Damon takut dengan serangan Chen Fan yang membelah bumi, jadi dia dengan cepat mundur untuk menghindarinya. Namun, betapa menakjubkannya serangan Chen Fan saat diliputi amarah. Dunia dipenuhi dengan deru pedang yang menggelegar, itu menghasilkan percikan api saat melintas di udara. Suara pedangnya sangat keras, itu bergerak tiga kali lebih cepat dari kecepatan suara. Bang, Damon, tidak melarikan diri tepat waktu dan terbelah dua oleh aura pedang. Separuh tubuhnya dicincang. Meskipun dia dengan cepat berubah menjadi kabut merah saat dia mencoba pulih, Chen Fan tidak memberinya kesempatan. Lagi, teriak Chen Fan, aura pedang itu melintas lagi dan membelah kabut merah menjadi empat. Bahkan tubuh abadi pun bisa binasa setelah dicincang. Belum lagi Damon hanya memiliki tubuh kindret dan bahkan tidak mendekati keabadian. Membantu, Damon berteriak. Kemudian, cakar kerangka berukuran beberapa kaki keluar dari kastil dan terbang menuju aura pedang. Tetapi pedang pemulihan esensi yang kuat menghancurkan cakar itu dengan mudah. Tepat pada saat itu, aura hitam menyelimuti Damon dan mengirimnya kembali ke kastil. Tiga orang muncul di langit, Arthur, Sandro, dan Norlen. Tuan Chen Beixuan, saya adalah ketua sekte dari sekte Poseidon. Tolong dengarkan saya. Arthur membungkuk, kami tahu tentang Anda dan Tuan Damon. Dunia Gelap Barat bersedia menawarkan sejumlah kompensasi kepada Anda. Kami dapat memberi Tuan Chen Beixuan 100 miliar dolar dan membantu mematahkan kutukan itu. Bagaimana menurut Anda? Damon ketakutan. Dia hampir mati karena serangan Chen Fan. Mendengar perkataan Arthur, wajahnya menunduk tapi dia tidak berkata apa-apa. Kekuatan Chen Fan telah melampaui imajinasinya. Minggir, atau kamu akan mati bersamanya. Chen Fan berdiri di udara, tampak ganas. Aura pedang emas berputar dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. 100 miliar dolar mungkin tampak menarik bagi pejuang negara abadi lainnya. Myanmar hanya memperoleh pendapatan tahunan sebesar 10 miliar dolar. Siapapun yang menerima 100 miliar akan menjadi orang terkaya di tata surya, bahkan Dewa Fana akan mundur demi jumlah uang ini. Tapi tidak peduli apakah itu 100 miliar, 1 triliun atau 10 triliun dolar, keselamatan keluarganya adalah yang paling penting bagi Chen Fan. Chen Beixuan, kami tidak ingin mengancamu, tapi ini adalah wilayah kami. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, jangan coba-coba mengecawkan dunia barat, kata Sandro, penyihir Agung Kastil Layu, dengan wajah pucat. Pergi ke neraka, Chen Fan menyerang tanpa bicara. Aura emas meluas, panjangnya menjadi 20 kaki, seperti naga emas yang terbang di langit. Kekuatannya tidak dapat diprediksi dan bahkan ada percikan api yang muncul di udara. Oh tidak, mulai arai penjaga. Arthur dan yang lainnya segera mendapatkan kembali ilusi mereka. Kastil Layu diselimuti kabut hitam, yang merupakan kikematian yang telah terkubur di dalam tanah selama jutaan tahun. Kastil Layu terletak di tempat yang dulunya merupakan medan perang. Peperangan antara kerajaan timur dan barat yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di sana, menimbulkan banyak korban jiwa. Kikematian menyebar ke seluruh area karena hal ini. Kabut segera menjadi tebal seperti di alam hantu. Bahkan ada hantu yang muncul di kabut hitam. Mengotong, Chen Fan melancarkan serangan. Aura emas cerah membelah kabut hitam dengan energi yang cukup untuk membelah dunia. Ledakan, kabut hitam bergetar dan celah 30 meter muncul di sana, yang hampir membelah perlindungan menjadi dua. Banyak orang percaya dan anggota Kastil Layu muncul dan memandang ke langit. Siapa pria mengerikan itu? Sepertinya malaikat tertinggi Michael telah datang ke bumi. Dia orang Asia. Lord telah menyiapkan arai penjaga terkuat, tapi dia menghancurkannya dengan sebuah serangan. Sungguh sulit dipercaya. Dia masih sangat muda, bukankah dia Chen Beixuan dari timur. Terkenal sebagai salah satu dari tiga organisasi bawah tanah terbesar di dunia barat, Kastil Layu sama kuatnya dengan Aula Naga, Menara Persegi, dan Sekte Penyihir Kegelapan. Itu mungkin lebih kuat. Ada tujuh hingga delapan penyihir di Kastil. Mereka semua memiliki kendali atas ilmu sihir gelap yang diturunkan dari zaman kuno. Mereka juga menguasai penggunaan berbagai kutukan, pembunuhan, peracunan, dan cara memanggil roh orang mati. Mereka adalah tuan tingkat S di dunia bawah tanah, berdiri sejajar dengan Grandmaster Seni Beladiri. Namun, mereka semua dikejutkan oleh kekuatan besar Chen Fan. Lagi, Chen Fan mengambil kembali aura pedangnya dan memasukkan esensi sejatinya ke dalam pedangnya. Aura pedang itu kemudian menjadi sepanjang 25 kaki seperti jembatan emas melintasi langit. Oh tidak, perisai pelindung tidak bisa menahannya. Ayo serang bersama. Sandro menjadi pucat. Sebuah bintang segi enam kemudian bangkit dari lantai. Damon, tiga pejuang negara abadi dan dua penyihir terbaik dari Kastil Layu masing-masing berdiri di salah satu sudutnya. Mereka mulai memasukkan kekuatan mereka ke dalam bintang. Dengan kekuatan dari empat pejuang negara abadi, arai penjaga menutup dan menjadi lebih tebal. Itu tampak seperti perisai logam hitam mengkilat dari luar. Pergi, teriak Chen Fan. Aura pedang setinggi 25 kaki jatuh dari langit dan membelah dunia menjadi dua. Blatki yang kuat mengaduk-aduk udara, membuatnya tampak seperti ombak yang mengamuk. Ledakan, suara seperti ledakan misil terdengar. Badai muncul di atas Kastil dan bergerak di sekitar area tersebut. Pohon-pohon dalam jarak beberapa ratus meter semuanya tumbang dan retak. Seluruh Kastil hancur hebat dan bertonton puing berjatuhan. Retakan sepanjang 50 meter muncul di perisai pelindung hitam dan semua orang di Kastil dapat terlihat melaluinya. Bur, kedua penyihir teratas tidak bisa menahannya dan hancur berkeping-keping oleh Blatki yang luar biasa. Sandro, Arthur, dan Norlen adalah pejuang kuat di tahap tengah keadaan abadi. Tetapi mereka tidak tahan dengan serangan Chen Fan, mereka bahkan mundur beberapa langkah. Hanya Damon yang masih tergantung di sana dengan tubuhnya diselimuti aura merah menyala. Damon memberikan kekuatan penuhnya. Meskipun dia belum mencapai level Dewa Fana, dia lebih kuat daripada Lin Suming dan Li Changsheng pada kondisi biasanya. Aduh, aduh. Aura pedang emas hampir membelah kabut hitam untuk memasuki Kastil, tapi Damon memblokirnya. Susunan bintang segi enam telah mengembangkan kekuatan yang tak ada habisnya dan aura pedang hanya bisa mundur. Fiuh, akhirnya kita berhasil. Semua anggota Kastil Layu tersenyum ketika mereka bersuka cita. Tiba-tiba, tubuh Chen Fan bersinar, berubah menjadi seberkas cahaya dan menyatu menjadi aura pedang emas. Seni memerintah pedang, menggabungkan tubuh dan bilah. Kotoran, Damon tercengang. Dia dengan cepat menggunakan seni rahasianya dan bersiap untuk bertarung. Tapi sudah terlambat, Chen Fan bergabung dengan bilahnya dan aura bilahnya memanjang hingga 30 kaki, mematahkan kecepatan suara dalam sekejap. Ledakan, arai penjaga Kastil Layu telah retak. Sebelum semua orang menyadarinya, aura pedang emas terang telah memasuki Kastil. Menjadi organisasi yang kuat selama berabad-abad, susunan berskala kecil telah diukir di setiap batu bata Kastil Layu, yang dapat mencegah pembusukannya, termasuk serangan meriam. Tapi batu bata itu sama rentannya dengan tahu di hadapan aura pedang yang kuat. Banyak prajurit biasa yang berada di tingkat pencapaian Dao telah dibantai. Sejumlah penyihir tertebas oleh aura pedang tepat setelah mereka mengaktifkan perisai pelindung dan mereka langsung meledak. Hentikan dia, Sandro mengirimkan kabut hitam panjang seperti naga dari staf tengkorak di tangannya. Kabut hitam dipenuhi dengan kutukan, ki kematian dan ki hantu, seolah-olah dewa kematian menghela nafas. Desahan kematian, Sandro pernah merapal mantra ini di medan perang di Afrika Utara dan mantra ini merenggut jiwa lebih dari seribu tentara Perancis, yang membuatnya mendapatkan gelar Grand Wizard of the Dead. Kali ini, mantra-nya menjadi lebih mengerikan, kekuatannya bahkan bisa menakuti pejuang negara abadi. Namun, Chen Fan tidak menghindarinya sama sekali. Aura pedangnya segera menebas kabut hitam Sandro dan menghancurkan staf tengkorak. Tubuh Sandro hancur bersama jiwanya. Seorang penyihir agung negara abadi yang berada di puncak dunia. Dia terjatuh dalam sekejap. Arthur dan Norlen pucat saat melihat ini. Mereka ketakutan karena akalnya. Bang, Norlen berubah menjadi awan asap gelap dan mencoba melarikan diri, tetapi tubuhnya telah dibelah menjadi dua oleh Chen Fan dan hanya jiwa ilahinya yang lolos. Aura pedang Chen Fan kemudian melonjak lagi ke arah Damon dengan energi yang tiada taraf. Pong, pong, pong. Damon mengirimkan pancaran aura merah untuk menghentikan Chen Fan, tapi sinar itu terbelah oleh aura pedang. Seorang SWAT imortal bisa mengalahkan apapun dengan satu pedang, jadi mereka tidak pernah bergantung pada artefak lain. Berhenti, kamu tidak bisa membunuhnya. Arthur menciptakan gelombang yang berdiri tepat di depan Chen Fan. Kamu tidak bisa membunuhku. Tahukah kamu siapa aku? Damon berteriak ketika dia berubah menjadi awan kabut merah, mencoba melarikan diri dari kastil layu. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku harus membunuhmu hari ini. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Aura pedang Chen Fan membelah gelombang dan memecahkan beberapa lapis batu ubin besar, lalu menuju ke arah Damon dengan keganasan yang tak terhentikan. Tepat sebelum aura pedang mengenai Damon, bayangan gelap muncul di depan Chen Fan. Dentang, bayangan hitam memblokir serangan Chen Fan yang membelah bumi dengan satu tangan. Bila Chen Fan hampir mencapai batasnya setelah menghancurkan susunannya, ia juga telah membantai Sandro dan Norlen, dan bahkan mematahkan mantra Arthur dan Damon. Mampu memblokirnya adalah tanda bahwa bayangan hitam itu sama kuatnya dengan Li Changsheng dan Lin Suming, atau bahkan mungkin melampaui mereka. Bang, Blatki meledak di tangan bayangan hitam dan mendorongnya mundur. Tangannya hancur berkeping-keping, tapi kemudian mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat. Siapa kamu? Chen Fan mengerutkan kening dan memandang pria itu. Dia mengenakan setelan bangsawan ketat yang mewah dengan jubah hitam dan ikat pinggang kulit badak dengan pola rumit, serta sepasang sepatu bot berkuda hitam. Dia adalah seorang pria parubaya yang sangat tampan dan bermata merah. Dia tampak seperti Raja Kegelapan. Energi gelapnya sedalam lautan, melampaui setiap orang yang pernah ditemui Chen Fan di bumi. Bahkan ada sedikit perasaan Conate, yang membuat Chen Fan berpikir dia sedang melihat seorang Conate Cultivator. Dukai Kegelapan. Mata Arter langsung melotot dan dia berteriak ragu. Sepertinya dia tidak menyangka akan bertemu dengan Dark Dukai. Adipati Kegelapan Ratu Elizabeth. Senang bertemu dengan Anda. Dukai Kegelapan membungkuk. Dia bertindak dengan cara yang kuno dan elegan, seperti seorang bangsawan abad pertengahan. Damon seperti anak kecil dibandingkan dia, kekuatan dan pengalamannya sangat jauh dari milik Dukai Kegelapan. Kamu adalah penjaga Inggris, Chen Fan bertanya sambil menyipitkan matanya. Tiongkok dijaga oleh Ye King Chang, Rusia oleh Olek, dan negara-negara besar lainnya pasti punya negaranya sendiri. Dari apa yang didengar Chen Fan, wali terkuat di antara semuanya bukanlah Ye King Chang atau wali dari Amerika Serikat itu yang ada di Inggris. Kerajaan Inggris, penguasa dunia seratus tahun sebelumnya. Pada saat itu, Inggris dianggap sebagai kerajaan di mana matahari tidak pernah terbenam dan mereka mempunyai wilayah di seluruh dunia. Dataran di Amerika Utara dan Rusia adalah ladang jagung mereka, Kanada dan kawasan Baltik adalah kawasan hutan mereka, peternakan domba mereka berada di Australia, emas dari Afrika Selatan dan Australia dikirim ke London, orang India dan Cina menanam teh untuk mereka. Inggris memang telah mendominasi dunia dengan sendirinya. Mereka telah menindas dunia, menentang gereja Kristen di zaman yang belum mempunyai tenaga nuklir. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya Inggris dan seberapa besar kekuatan gelap yang mereka miliki. Bisa dibilang begitu, aku dan teman-temanku memang telah menjaga kerajaan tua itu selama hampir 300 tahun, kata duke kegelapan perlahan. Dia tidak berbohong, Chen Fan bisa merasakan energi gelap yang tak tertandingi dan usia tubuhnya yang sudah berabad-abad. Biasanya, seorang pejuang negara abadi hanya bisa hidup hingga 150 tahun. Dia bahkan bukan dewa tingkat bumi, jadi bagaimana dia bisa berumur 300 tahun. Chen Fan melihat ke arah telapak tangan duke kegelapan yang sudah sembuh dan berkata, seorang kindret yang murni. Tidak, jika kamu adalah seorang kindret yang murni, tanganmu tidak akan terluka. Jadi, kamu adalah seorang kindret yang berdarah campuran. Apa itu blasteran? Seorang blasteran memiliki keturunan campuran di mana ayah atau ibunya berdarah murni sedangkan yang lainnya tidak. Kindret berdarah murni dewasa semuanya adalah conatebeings tetapi kekuatan dari blasteran juga menakutkan, tidak jauh dari conatebeings. Hanya sebagian darah mereka yang berasal dari garis keturunan kindret, namun kekuatan mereka telah melampaui manusia serigala dan oleg. Tuan Chen memang seorang tokoh perkasa dari timur. Anda sangat mengenal kindret. Duke kegelapan terkejut. The kindret adalah spesies yang berumur panjang. Mereka hidup lebih lama daripada penggarap abadi dari generasi yang sama dan kindret dewasa dapat hidup hingga seribu tahun. Meskipun kamu berdarah campuran, kamu seharusnya bisa hidup hingga 300 tahun. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah mengira masih ada kindret berdarah campuran di bumi, tapi kamu tidak seharusnya menghalangi jalanku. Bahkan kindret dewasa sejati tidak akan menghentikanku untuk membunuh Damon. Mendengar itu, Damon langsung berteriak. Paman, bajingan ini mengejarku dari Tiongkok hingga Eropa. Norlen dan Sandro sudah mati. Selain itu, dia adalah seorang penggarap abadi dan sepertinya ada hubungannya dengan orang-orang dari gerbang surga. Kamu harus menjatuhkannya. Diam, tanda seru. Dukai kegelapan berbalik dan memarahi Damon, lalu dia memandang Chen Fan dengan serius. Tuan Chen Beixuan yang terkasih, saya tahu Anda adalah Tuan yang tak terkalahkan dari timur, atau Anda bahkan mungkin salah satu penggarap abadi yang legendaris, tetapi saya tidak bisa membiarkan Anda membunuh Damon. Dia memiliki garis keturunan bangsawan dan merupakan keturunan Tuanku. Dia berada di bawah perlindunganku. Tolong berhenti demi aku. Sebagai kompensasinya, kami akan menawarkanmu harta karun dan seni rahasia tingkat bumi, atau artefak suci gereja Kristen. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan, kata Dukai Kegelapan dengan percaya diri. Inggris pernah mendominasi dunia selama berabad-abad. Tidak ada yang tahu berapa banyak harta yang dimiliki kerajaan Inggris dan Dukai Kegelapan. Mereka bisa membunuh pejuang negara abadi yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan menggunakan harta karun dan artefak yang mereka miliki. Bahkan Ye King Chang dan Lin Su Ming akan mati demi mereka. Minggir? Atau aku juga akan membunuhmu? Teriak Chen Fan dengan mata dingin. Bahkan artefak abadi dari Dewa Sempurna Tingkat Dao tidak dapat menghentikan Chen Fan membunuh Damon, belum lagi harta karun Dewa Tingkat Bumi. Setiap orang memiliki kelemahan dan keluarga adalah milik Chen Fan. Arthur, ketua sekte dari sekte Poseidon, berkata, Tuhan, Anda mungkin tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Adipati Kegelapan. Dukai Kegelapan dan rekan-rekannya telah menjaga Inggris, sambil menguasai seluruh dunia gelap dan menghadapi gereja Kristen selama berabad-abad. Bahkan sembilan kardinal negara abadi tidak dapat melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, dia membantu gereja Kristen ketika Amerika memaksa mereka untuk menutupnya. The Dark Dukai bahkan termasuk di antara para penguasa dalam daftar ilahi berabad-abad yang lalu. Arthur berdiri kagum padanya. Gulungan ilahi adalah daftar semua penguasa tingkat abadi di dunia. Mendapat peringkat di antara para Tuhan berarti kekuatannya telah melampaui keadaan abadi ke tingkat yang tidak terbayangkan. Itu terjadi seratus tahun yang lalu, tapi penguasa dunia saat ini adalah Amerika Serikat. Tidak peduli seberapa kuat kita, kita tidak bisa melawan tenaga nuklir. Amerika Serikat kini memimpin dalam daftar ilahi, kata-kata Dukai Kegelapan dengan tenang. Meski begitu, dia tidak bisa menyembunyikan betapa sombongnya dia membenci dunia. Kamu terlalu banyak bicara. Arthur dan Dukai Kegelapan berpikir Chen Fan akan mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkannya. Sebaliknya, dia mendengus sambil segera mengirimkan Bledki dan menyerang Damon dengan suara menderu. Tidak peduli siapa Dark Dukai atau seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa menghentikan Chen Fan untuk membunuh Damon. Beraninya kamu, Dukai Kegelapan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Energi gelap murni mendidih di telapak tangannya, lalu berubah menjadi sinar aura hitam, menyerang dengan kuat pada pedang Chen Fan. Bang, Aura hitam dan Bledki meledak di udara. Energinya menyapu bagian bawah tanah kastil dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Bahkan Arthur dan Damon pun terdorong mundur. Yang mengejutkan Chen Fan adalah Dukai Kegelapan telah memblokir serangannya tanpa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Kamu memang seorang berdarah campuran, sama sekali bukan berdarah murni. Kamu bukan makhluk terhubung. Mata Chen Fan berbinar. Bledki kemudian berubah menjadi aura emas sepanjang 20 kaki dan menebas lagi. Kali ini, serangannya begitu kuat sehingga bahkan Li Changsheng dan Lin Suming tidak akan mampu memblokirnya kecuali mereka menjadi Dewa Fana. Kamu duluan. Aku akan menghentikannya. Melihat serangannya, Dukai Kegelapan juga terlihat muram. Dia mengayunkan tubuhnya dan mengirimkan lima bayangan merah. Masing-masing dari mereka memecahkan penghalang sonic, lalu bergabung membentuk kepalan, itu meninju pedang terbang itu dengan energi yang mengerikan. Dukai Kegelapan secara mengejutkan dapat menembus penghalang sonic dengan tubuhnya sendiri, bahkan secara berurutan dalam waktu singkat. Tubuhnya harus hampir abadi, mirip dengan tubuh Chen Fan. Ledakan, kedengarannya seperti bom nuklir meledak di tanah. Energi ki yang melonjak menghancurkan kastil di atas dan membuat lubang di tanah. Arter dan Damon segera berubah menjadi dua bayangan dan melesat dari tanah, melarikan diri ke kejauhan. Kemana kamu pergi, Chen Fan menggabungkan dirinya dengan pedangnya, berubah menjadi aura emas yang ditembakkan ke Damon. Namun, begitu dia meninggalkan tanah, beberapa peluru logam mengenai pedangnya. Peluru logam itu sangat menembus dengan cangkangnya yang menembus baju besi, dan juga membawa arus tegangan tinggi. Itu membuat aura pedang Chen Fan bergetar hebat. Dia memindai tanah dengan kehendak abadi dan melihat lusinan tentara dengan baju besi hitam, seperti robot dalam film fiksi ilmiah. Mereka menembaki Chen Fan dengan senapan aneh di tangan mereka. Di sisi lain, beberapa tentara berlari dari sekitar Chen Fan dengan kecepatan. Tinggi, mencoba menghentikannya. Mereka semua memiliki mata merah dan tampak sama kuatnya dengan pengawal serigala darah Rusia. Jumlahnya ada sekitar puluhan. Di suatu tempat yang jauh, ada juga meriam laser yang ditujukan ke Chen Fan. Chen Beixuan, aku sudah mengerahkan pasukan di mana-mana. Menyerahlah sekarang. Dukai kegelapan keluar dari liang di belakang dan berkata dengan tegas, ada lusinan tentara pasukan khusus Perancis yang mengenakan baju besi modern dan membawa senapan elektromagnetik. Masing-masing dari mereka dapat dibandingkan dengan seluruh pasukan. Ada juga 53 Kindred Warriors yang aku latih sendiri, yang bahkan lebih kuat dari pengawal serigala darah Rusia. Selain itu, banyak misil dan meriam laser yang mengarah ke lokasi ini. Bahkan tubuh tingkat bumi pun tidak akan mampu menerima serangan dari meriam laser. Pada saat yang sama, lebih dari 10 ribu pasukan Uni Eropa berkumpul di dekatnya. Jadi, bagaimana kalau Anda pergi dan kita berdamai? Karena dia telah menjadi pemimpin lama dunia gelap barat selama tiga abad, Dukai selalu membuat rencana ke depan. Dia tidak akan pernah menyerang dengan mudah. Begitu dia menyerang, ia harus mencapai tujuannya dengan satu serangan. Chen Fan mengamati sekeliling dengan kehendak abadi dan menemukan bahwa senjata yang tak terhitung jumlahnya baik di tanah maupun di langit mengarah ke arahnya. Ia bahkan merasa beberapa di antaranya akan mengancam nyawanya. Damon berdiri jauh di langit. Dia menyeringai puas, berpikir bahwa Chen Fan akan menyerah. Haha, kamu, Chen Fan mencibir. Bahkan master abadi dari Kindred tidak akan berani mengancamku. Sebuah pisau emas kemudian ditembakkan dari antara alis Chen Fan dan melaju ke arah Damon. Bila esensi ilahi-bila esensi ilahi, Chen Fan menciptakan senjata itu tepat setelah dia memasuki laut ilahi. Itu berisi kekuatan kehendak ilahi Chen Fan yang tak terbayangkan dan sangat mematikan terhadap para dewa dan jiwa ilahi. Bahkan dewa Fana Li Changsheng tidak mampu menahan serangan mematikan itu. Damon adalah musuh yang kuat, menguasai banyak seni mistik baik dari timur maupun barat. Namun, dia masih belum siap menghadapi serangan dari bila esensi ilahi. Di bawah tatapan marah duke kegelapan dan tatapan tidak percaya dari banyak prajurit, Chen Fan membawa bila esensi ilahi, itu menciptakan noda aura pedang emas di udara dan kemudian dia membawanya ke Damon. Hentikan dia, duke kegelapan mengulurkan tangannya dan mengirimkan segumpal kabut gelap ke arah serangan yang datang. Banyak tentara melatih senapan tesla mereka ke arah Chen Fan dan menembak. Para Kindred Warriors berdiri jauh dan juga menyerang Blade of Divine Essence. Namun, tidak ada tindakan balasan yang berhasil. Bila esensi ilahi memiliki kualitas dunia lain. Peluru, pedang, dan bahkan benda melewatinya tanpa memberikan efek apapun padanya. Kamu memang berani. Damon terkejut. Dia tidak menyangka Chen Fan akan menyerang sambil dikelilingi oleh begitu banyak senjata mematikan. Damon. Tubuhnya berkedip-kedip saat api keluar dari tubuhnya. Api merah berdarah tercipta dari kekuatan darah Damon yang kuat di dalam dirinya dan bahkan bisa melindunginya dari peluru meriam. Damon yakin dia tidak akan terluka selama dia berada di bawah perlindungan api. Namun, mata Damon yang tidak percaya menyaksikan bagaimana bila esensi ilahi menembus perlindungan dan masuk ke dalam jiwa ilahi miliknya. Tidak, Damon melolong sedih. Semua orang menyaksikan api di sekitar Damon tiba-tiba kehilangan intensitasnya, menghilang seluruhnya beberapa detik kemudian. Tak lama kemudian, nyala api di dalam mata Damon juga berkurang dan energi di dalam dirinya surut. Setelah kehilangan momentumnya, Damon jatuh dari langit. Jiwa ilahi Damon terbelah dua oleh serangan Chen Fan. Bahkan tubuh yang tidak pernah mati pun akan binasa tanpa jiwa ilahi. Pahda, tubuh Damon yang tak berjiwa disambut oleh tanah dengan bunyi gedebuk, menendang segumpal debu. Keheningan tiba-tiba menyelimuti tempat itu. Semua orang ternganga dalam diam dan bahkan pilot yang menyaksikan perkembangan di langit pun terkejut, lupa bahwa mereka sedang mengemudikan pesawat. Apakah Damon sudah mati? Damon yang sama yang telah melanda Eropa selama ratusan tahun dan menempati peringkat ketiga dalam daftar ilahi. Arthur, Master Sekte Poseidon, terpesona dengan hasilnya. Dia bergumam, dia mati. Tidak mungkin kita ditakdirkan untuk mati. Sementara itu, wajah duke kegelapan terlihat berat dan gelap. Dia telah kehilangan sikap tenang dan tak tergoyahkannya saat kemarahannya berkobar di matanya yang merah. Dia memelototi Chen Fan dan bertanya, kata demi kata, Chen Beixuan, tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Tentu saja kenapa, apa masalahnya? Chen Fan menjawab dengan senyum mengejek. Dia merasakan sensasi yang membangkitkan semangat dalam dirinya segera setelah dia membunuh Damon, seolah beban berat telah terangkat dari pikirannya. Itu adalah sumpah yang dia buat pada dirinya sendiri untuk membunuh Damon. Sejak dia meninggal, mantranya telah hilang, kemarahan dan kemarahan akan memudar dari pikirannya. Duke kegelapan tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi, jadi dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, bunuh dia. Bang, 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 para prajurit menembakkan senapan Tesla mereka sekaligus, menembakkan banyak plasma elektromagnetik yang mematikan ke arah Chen Fan. Senapan Tesla itu lebih mematikan daripada peluru penusuk lapis baja kaliber tinggi dan dapat dengan mudah menembus arcana energi bulwark milik Chen Fan. Namun, itu jika Chen Fan mengizinkan mereka menyerangnya. Bang, tubuh Chen Fan menghilang saat dia memecahkan penghalang sonic dan kemudian dia muncul kembali tepat di hadapan para penyerangnya. Tentara yang mengenakan pakaian exoskeleton mendekat dan mengerumuninya, tetapi mereka direduksi menjadi bubur di lantai oleh Chen Fan. Pakaian exoskeleton mereka mungkin bisa melindungi mereka dari tank, tapi tidak dari dia. Dalam sekejap, Chen Fan melenyapkan para prajurit dengan pakaian lapis baja dan hendak melepaskan diri dari pengepungan. Desir, sinar laser merah panas ditembakkan ke Chen Fan. Laser bergerak dengan kecepatan cahaya, jauh lebih cepat dari kecepatan reaksi Chen Fan. Dia menerima serangan itu karena dia tidak bisa mengelak. Ses, sinar laser dengan mudah menembus benteng energi arcana Chen Fan dan mendarat di bahu Chen Fan, mengiris kulitnya. Itu adalah pertama kalinya Chen Fan terluka sejak dia tiba di Eropa. Merusak, Chen Fan meretas dengan pedangnya, mengirimkan pancaran energi yang menghancurkan pemancar sinar. Sebelum Chen Fan dapat mengumpulkan dirinya untuk serangan lain, Kindred Warriors yang marah mengerumuninya dari segala arah. Mereka menyerangnya dengan kecepatan luar biasa, mengikuti bayangan gelap di belakang mereka. Beberapa dari mereka bisa berlari secepat Immortal State Warrior. Bila energi di tangan mereka berkilauan dan bergetar, memancarkan percikan Blade Aura dari waktu ke waktu. Bila energi itu adalah senjata berteknologi tinggi yang baru-baru ini dikembangkan oleh negara-negara Eropa untuk melawan Chen Fan. Bajingan rendahan, beraninya kamu menantangku. Chen Fan tersenyum dingin dan membentuk pisau dengan ujung jarinya dan menebas ke udara. Blade Aura biru sepanjang 10 meter ditembakkan dari jari Chen Fan dan mengiris tubuh Kindred Warriors. Namun, lebih banyak Kindred Warriors muncul di belakang mayat-mayat itu dan melanjutkan serangan. Kindred Warriors ini mengenakan bodi suit hitam ketat yang terbuat dari bahan khusus. Chen Fan bertaruh bahwa itu mirip dengan bio-armor yang dikenakan oleh pengawal serigala darah. Chen Fan juga merasakan ancaman yang datang dari bila energi yang berkilauan itu. Para prajurit di sekitar Chen Fan juga mendapatkan kembali semangat mereka dan mulai menembaki Chen Fan. Bahkan dari tempatnya berdiri, Chen Fan dapat melihat banyak meriam laser yang menyemburkan api dari larasnya. Menyingkir dari hadapanku, kesabaran Chen Fan semakin menipis, dia tidak ingin menyianyikan satu detik pun lagi untuk umpan meriam. Dia mengetuk labu tersebut dan memanggil sembilan bila mematikan, yang kemudian membuka sembilan jalan bagi Chen Fan menggunakan darah musuhnya. Baik itu unit pasukan khusus atau Kindred Warriors, semuanya diiris menjadi dua di bagian pinggang oleh sembilan pedang terbang yang mematikan. Set-set, sembilan bila pedang itu menukik ke arah musuh berulang kali hingga tanah berlumuran darah. Betapapun kuatnya gadget mereka, pedang terbang itu terlalu cepat untuk bisa mendaratkan serangan. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan bertanya pada Dark Duque sambil tersenyum lembut, Dark Duque, apakah kamu masih ingin melanjutkan pertarungan? Duque kegelapan memasang wajah tegang saat dia mencoba menahan amarah di dalam dirinya. Setelah beberapa saat, nyala api di matanya meredup dan dia berkata perlahan, Chen Beixuan, kamu membunuh pewaris tuan kami. Itu telah mengubahmu menjadi musuh seluruh ras darah. Kami akan terus berjuang sampai yang terakhir di antara kita, mati. Satu gerakan lagi, sebaiknya aku membunuh kalian semua. Chen Fan mencibir. Chen Fan bahkan tidak menganggap Dark Duque sebagai anggota asli dari Blue Trace. Adapun para Kindred Warriors itu, mereka diciptakan dengan diresapi dengan darah dan DNA Duque kegelapan. Kekuatan garis darah pada mereka sangat lemah sehingga jauh dari kekuatan sebenarnya dari ras darah. Ayo bergerak. Duque kegelapan melambaikan tangannya dan mundur dengan pasukannya yang masih hidup. Chen Fan berdiri diam dan tidak mengejar mereka. Dia telah merasakan bahaya besar beberapa saat sebelumnya. Dia berpendapat bahwa hanya ada satu hal yang bisa memberinya perasaan tidak menyenangkan, senjata nuklir. Tetapi apakah Inggris dan Perancis benar-benar punya nyali untuk menggunakan senjata nuklir di Eropa? Chen Fan tersenyum. Penggunaan senjata nuklir akan menimbulkan dampak buruk terhadap bumi dan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Para pemimpin kedua negara tidak akan pernah memilih untuk menggunakan oksi seperti itu kecuali nyawa mereka berada di ujung tanduk. Berbeda dengan Siberia dan Tundra, wilayah manapun di Eropa tengah berpenduduk padat. Oleh karena itu, bahkan pertarungan antara Duque kegelapan dan Chen Fan tidak lebih dari sebuah pertempuran kecil. Chen Fan bisa bertaruh bahwa Duque kegelapan akan mengejarnya lagi setelah dia siap sepenuhnya. Aku mungkin khawatir jika kamu benar-benar anggota ras darah, tapi kamu hanya anjing kampung. Kamu bukan ancaman bagiku. Chen Fan menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas. Kemudian tubuhnya menghilang dari pandangan. Berita pertempuran tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, mengejutkan banyak pemimpin dari berbagai negara serta orang-orang dari dunia gelap. Chen Fan telah membunuh begitu banyak orang sejak dia mengejar damon sehingga sungai di sepanjang jalannya berubah menjadi merah karena semua darah. Dia juga telah membunuh delegasi dari Uni Eropa. Dia juga menembak jatuh lebih dari selusin jet tempur dan menghancurkan seluruh armada. Setelah itu, dia menerobos masuk ke Austria dan membunuh Sandro Sang Penyihir Agung, Norlen Ketua Dewan Kegelapan, dan Damon Si Iblis Darah. Begitu banyak pencapaian, masing-masing lebih sulit dipercaya dibandingkan yang sebelumnya. Eropa, jauh lebih kuat dibandingkan Rusia, itu mewakili setengah dari dunia barat. Status mereka di kancah politik dunia berada tepat di samping sekutunya, Amerika Serikat. Ketika negara-negara barat bergabung dengan Amerika Serikat, negara-negara barat bahkan bisa menyudutkan Tiongkok dan Rusia. Sementara itu, Inggris dan Perancis adalah negara kuat yang mempunyai kemampuan nuklir. Ini mengejutkan pikiran orang-orang untuk berpikir bahwa negara-negara kuat seperti itu tidak akan mampu menaklukkan Chen Fan. Sandro, Norlen dan Damon, mereka semua mati. Apa yang diinginkan Chen Beixuan? Seorang tuan dari dunia gelap berkomentar sambil menghela nafas dingin. Saya pikir dia tidak mengincar dunia kegelapan, dia mengincar seluruh peradaban barat, pikir banyak orang dalam hati. Dibandingkan dengan kematian tiga prajurit negara abadi, jatuhnya armada laut hitam bahkan lebih mengejutkan. Itu adalah angkatan laut modern yang lengkap dengan kapal-kapal canggih yang dipersenjatai lengkap. Siapa lagi yang bisa mengawasinya jika rudal dan kapal perang gagal menjatuhkannya? Banyak orang mengeluh karena masih banyak orang yang masih bergulat dengan kenyataan. Kapal perang, jet tempur, dan rudal, senjata-senjata tersebut dianggap sebagai senjata konvensional paling kuat dan teknologinya hanya dikuasai oleh segelintir negara. Sebagian besar negara lain masih mengisi militernya dengan senjata kuno yang pernah digunakan dalam perang besar. Bahkan armada laut hitam yang perkasa dihancurkan oleh Chen Fan dalam waktu kurang dari setengah jam. Profiter Ti pun dipuji sebagai pesawat paling kuat yang pernah ada. Namun, mereka tidak memiliki pertahanan apapun terhadap pedang terbang Chen Fan. Mereka yang telah melihat kemampuan Chen Fan untuk mengendalikan pedang dari jarak 50 km sangat terguncang. Mereka juga terdiam setelah melihat Chen Fan selamat dari hujan rudal tanpa cedera. Sedangkan di Pentagon Amerika Serikat, banyak pakar militer AS, kekuatan paling mematikan di muka bumi, menyaksikan rekaman satelit pertarungan tersebut berulang kali dalam diam. Jendral Kane, Menteri Pertahanan Nasional mengamati para peserta pertemuan dan bertanya, Tuan-Tuan, berapa perkiraan Anda tentang tingkat pencapaian Chen Beixuan? Meskipun Jendral Kane berusia 60 tahun, pikirannya tetap tajam meskipun usianya sudah lanjut. Dia terkenal karena pandangannya yang haukis. Seorang mayor jendral dari Angkatan Darat berkata, Jendral, teman-teman kita di Eropa menggunakan peralatan yang hampir sama dengan yang kita miliki. Jika rudal mereka gagal menjatuhkan Chen Beixuan, Saya pikir kita tidak punya pilihan selain menggunakan hulu ledak super anti-armor atau penetrator persenjataan besar-besaran. Kami juga bisa menggunakan laser. Produk baru kami, Thor Laser Cannon dapat menembus tiga lapisan pelindung tank. Saya rasa tidak ada apapun yang dapat melindungi Chen Beixuan dari hal itu, seorang ahli strategi dari Chia menimpali. Mayor Jendral, Donald dari Angkatan Udara berkata dengan alis berkerut, Akan sulit untuk mendaratkan serangan padanya menggunakan meriam laser. Teman-teman kami di Perancis memberitahu kami bahwa Austria telah menggunakannya untuk melawan Chen Beixuan, Tetapi mereka hanya mampu memukulnya sekali. Sekelompok calatan, mereka selalu membual tentang pasukan Poseidon mereka, Di mana tentara jin mereka sekarang. Kata seorang jendral senior sambil menyeringai. Jendral senior ini memiliki tiga bintang di bahunya dan bertanggung jawab atas armada Atlantik. Dia tidak pernah menyukai orang Eropa. Armor kelas Poseidon mereka satu generasi di belakang kelas Ares kita. Dan aku tahu proyek prajurit jin mereka gagal. Mereka memberikan darah vampir pada prajurit dan menyebutnya prajurit jin. Bio soldier kita jauh, lebih maju dari itu. Ahli strategi dari Chia mencibir. Jendral Kani tidak mengatakan apapun untuk menggosok luka sekutunya. Sebagai negara paling kuat di muka bumi, Amerika Serikat mempunyai standarnya sendiri. Kecakapan teknologi dan militernya jauh melebihi Perancis dan Inggris. Jendral Kani mengetuk meja dengan buku jarinya dan berkata, Saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa Chen Beixuan mampu memaksa duke kegelapan keluar dari tempat persembunyiannya. Dia telah diam selama lebih dari 10 tahun, sejak kita mengakhiri operasi gereja Kristen. Dukai kegelapan, nama itu membuat wajah banyak perwira senior menjadi gelap. Sementara itu, para ahli strategi dan jendral muda tidak tahu siapa yang mereka bicarakan. Siapa yang akan menakuti Amerika Serikat? Mayor Jendral Donald bertanya pelan. AS telah menyematkan semua pejuang negara abadi di bawah kendali mereka. Bahkan Sekte Hong yang perkasa harus mundur ke sudut kecil mereka di Pulau Pasifik karena tekanan mereka, apalagi tekanan dari individu. Aku bisa memikirkan dua di antaranya. Dua setengah, mungkin. Yang satu adalah Adipati kegelapan, yang lainnya berlokasi di dalam gereja Kristen. Separuh sisanya adalah Ye Kincang di Tiongkok. Ahli strategi Chia mengangkat bahu dan berkata, Nah, sekarang kita punya Chen Beixuan. Ketidakpercayaan dan keterkejutan Amerika juga dialami oleh banyak negara lain. Hal ini juga terjadi pada para pemimpin kelompok keuangan yang berpengaruh. Begitu besarnya kekuatan mengerikan Chen Fan sehingga ia sendirian menundukkan negara-negara barat, memaksa mereka untuk melepaskan opsi nuklir. Tidak heran mereka memanggilnya kekuatan Super Chen. Tiga dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah menyerah padanya. Macan putih menggelengkan kepalanya dan meratap. Ia merujuk pada meme di internet yang mencantumkan tiga kriteria negara manapun untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB, bom nuklir, bom hidrogen, dan mengalahkan tiga anggota yang ada. Chen Fan telah memenuhi salah satu dari tiga kriteria. Tunjukkan rasa hormat kepada Jendral Chen. Direktur Xiao mengetuk meja dengan keras dan bertanya, Bagaimana dengan Uni Eropa? Apa yang mereka katakan? Duta Besar Uni Eropa secara resmi meminta kami untuk menjadi mediator. Mereka berharap kami dapat membujuk Chen Beixuan, kata Red Sparrow tanpa banyak harapan dalam suaranya. Direktur Xiao meremut mendengarnya. Dia tahu sifat Chen Fan dan dia sadar bahwa kemungkinan membujuknya untuk menyerah membalas dendam adalah nol. Biarkan saya berbicara dengan Jendral Li Wu Chen dan keluarga Chen. Direktur Xiao menggaruk kepalanya dengan kesal. Red Sparrow bertanya dengan rasa ingin tahu sebelum pertemuan itu ditunda, Direktur, siapakah Dark Duque? Saya membaca laporan yang mengatakan bahwa dia telah melawan Chen Beixuan dan selamat. Duque kegelapan. Wajah Direktur Xiao menjadi gelap. Dia muncul. Sementara para pemimpin di seluruh dunia fokus pada pertarungan Chen Fan dengan armada laut hitam, Tuan di dunia gelap memusatkan perhatian mereka pada pertarungan Chen Fan dengan Damon. Cek, cek, Chen Beixuan sangat tak kenal lelah. Dia mengikutinya sepanjang jalan dari Tiongkok hingga Austria, membunuh banyak tentara bayaran dalam perjalanannya. Mereka mengatakan darah para prajurit telah membuat laut menjadi merah. Dia bahkan membunuh dua dari tiga penguasa dunia bawah tanah barat, kata seorang Grandmaster Taekwondo Korea dengan sombong. Ketika Chen Fan membantai semua pejuang negara abadi di timur, seniman bela diri timur memarahi Chen Fan karena kejam. Namun mereka telah menjadi pendukung setia Chen Fan setelah eksploitasinya baru-baru ini. Sandro dari Kastil Layu, Norlen dari Dewan Kegelapan, serta Damon si Iblis Darah mereka adalah tiga penguasa. Tingkat abadi terkuat di barat. Damon bahkan menduduki peringkat ketiga dalam daftar ilahi untuk sementara waktu. Perapal Mantra dari Malaysia bertanya dengan bingung, tetapi saya tidak mengerti. Jika wilayah barat hanya memiliki sejumlah kecil pejuang negara abadi, bagaimana wilayah timur bisa dikalahkan oleh mereka seratus tahun yang lalu? Ada lebih banyak pejuang negara abadi di timur sekitar waktu itu. Pertanyaannya tidak terjawab, karena sebagian besar orang lain juga sama bingungnya dengan dia. Seratus tahun yang lalu, para penguasa dari timur mengambil setengah dari daftar sepuluh besar daftar ilahi sementara hanya tiga prajurit dari barat yang berhasil masuk dalam daftar tersebut. Mengapa wilayah timur akan jatuh begitu cepat di bawah tekanan barat? Itu berkat duke kegelapan. Pengamat tiba-tiba berkata, Terima kasih telah menonton!